Ibu Kota Jakarta Bahkan, Jakarta tercatat sebagai kota dengan jumlah mal terbanyak di dunia Data ini dapat redaksi Trans7 hingga akhir tahun 2012 Ada lebih dari 140 pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh bagian Ibu Kota Jakarta Memang, mau tidak mau, ini adalah resiko sebuah kota besar Sulit menghindari tuntunan kebutuhan masyarakatnya, termasuk gaya hidup masyarakat kota besar Namun, semua itu harus dibayar mahal Setiap ada pembangunan gedung bertingkat untuk kebutuhan apapun Konsekuensinya adalah semakin berkurangnya lahan serapan Yang akan memperburuk stok dan kualitas air di Jakarta Stop secara bertahap penyedotan air tanah Nah, jangan merasa ini sulit juga Sebab banyak kota lain pernah mengalami ini Bahkan kota yang kita anggap maju sekarang seperti Tokyo Ya, di tahun 50-an, 60-an mengalami persoalan yang sangat Tapi kemudian mereka berhasil mengurangi itu dengan berbagai cara Sinyalemen untuk menyetau pembangunan gedung bertingkat Terutama di lahan hijau maupun daerah serapan air seperti Setu atau Danau Sudah dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Terutama untuk wilayah Jakarta Selatan Yang sudah dipadati dengan gedung-gedung bertingkat Keberadaan sebuah Setu seperti Setu Babakan di Jakarta Selatan sepatutnya dipertahankan Selain sebagai salah satu lokasi resapan air Keberadaan Setu Babakan pun bisa menjadi identitas kebudayaan Betawi Yang semakin terpinggirkan Waduh-waduh, situ-situ yang ada di Jakarta Selatan ini Hijauan-hijauan, betan-betan kota Ini nanti berubah menjadi rumah-rumah Menjadi gedung-gedung Menjadi apartemen Menjadi mohon tidak Ini harus dipertanggap Keinginan Jokowi untuk mengurangi bahkan menghentikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta Sudah pasti akan menuai kontroversi Selanjutnya, bergantung pada seorang Jokowi Apakah akan konsisten atau tergoyangkan dengan macam rupa alasan dan pembenaran Untuk merestui berdirinya gedung bertingkat di Jakarta? Patris Utomo, Rindro Baskoro, Jakarta